MG Radio Network More Than Just Use Kami akan update informasi terkini Masih bersama saya, Biasor Sahid Tentunya dalam program Morning Traffic Dan MG Listeners, jangan lupa anda juga masih bisa Menimak siaran kami melalui live streaming Di Youtube channel MG Radio Network Kita akan informasi selanjutnya MG Listeners, pemerintah Provinsi RKI Jakarta Yang kembali memperluas memperlakuan Kawasan Ganjel Kenap dari 13 titik Menjadi 25 titik di sejumlah ruas Jalan Jakarta pada 6 Juni Mendatang, dimana perluasan tersebut Dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta Menemukan adanya peningkatan volume lalu lintas Di wilayah Jakarta pasca libur Lebaran, adapun kebijakan tersebut Ditujukan untuk mengendalikan Mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta Agar menjadi lebih efisien Nah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengimbau Para pengguna jalan untuk tetap Dapat kembali menyesuaikan diri Dengan pengaturan lalu lintas yang Baru saja ditetapkan Dirinya juga mengingatkan kepada pengguna jalan Untuk terus mematuhi rambu-rambu Lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan Lantas, adakah dampak positif atau negatif Terkait dengan perluasan Ganjel Kenap di 25 titik Yang berlaku mulai Senin besok Kita akan berdiskusi bersama dengan Pengamat transportasi publik Yang juga sudah terhubung Melalui sambungan telepon Ada Bu Ellen Tangkudung Selamat pagi Bu Ellen Selamat pagi Apa kabar Bu Ellen? Salam sehat Baik-baik Berdasarkan juga Baik Bu Ellen nanti rencananya nih Mulai hari Senin Adanya perluasan Ganjel Kenap Yang diberlakukan di 25 titik Tapi Kalau misalkan Menurut Bu Ellen Apakah kebijakan ini Sudah tepat Atau justru sebenarnya Agak terlambat sih Bu? Ya itu Kebijakan Ganjel Kenap ini kan Ya diterapkan Di 25 ruas jalan ya Nanti sih kalau Penerapan Ganjel Kenap Di ruas jalan Nah Kalau dibilang terlambat Kita baru saja Melewati masa pandemi Ya Yang juga Banyak Pembatasan-pembatasan Dan sekarang sudah Terbuka Sudah bisa Melakukan perjalanan Dengan Bebas Ya Nah Saya bilang sih Kalau untuk yang saat ini Tidak terlambat Artinya kita Mulai bertahap Memperlakukan lagi Pembatasan Untuk melakukan Perjalanan Kualitas orang Melakukan perjalanan Nah Kalau dikatakan itu Ya iya Saya merasa sih Ini belum terlambat Tetapi Bagian dari proses Setelah Pandemi Bu Eland kan Kalau ini Bukannya Menambah ya Artinya Ini reaktifasi lagi Artinya 25 titik Ini sebelumnya kan Sudah pernah diterapkan Sebelum pandemi Kemudian setelah pandemi Dikembalikan 13 titik Kemudian reaktifasi kembali Artinya 25 titik Nah ini Apakah proses reaktifasi ini Masih membutuhkan waktu kan Kalau sebelumnya kan ini Akan ada sosialisasi dulu Kemudian masih Baru akan diterapkan Pada pertengahan bulan ini Apakah masih Membutuhkan waktu lagi Untuk sosialisasi Ke masyarakat Biar tidak sepenuhnya Kaget Walaupun sebenarnya 25 titik ini sudah pernah diterapkan Waktu sebelum pandemi Dan penerapan Ya penerapan suatu kebijakan Di lalu lintas terutama Dimana penggunanya Adalah masyarakat umum Selalu tetap Harus ada sosialisasi Ya karena Walaupun dua tahun lalu Kita sudah pernah menerapkan Tetapi Kan itu sudah Sudah melupa Dan Tidak mudah Untuk menghafal Ruas-ruas jalan mana Yang Ada Penerapan Gagil Gendap ini Dan Rambu-rambu Itu harus disiapkan Kembali Dengan Dengan jelas Ya dan juga Harus ada Tetap Sosialisasi menurut saya Tetap harus Dilakukan Karena Ya yang lewat Di Jakarta ini kan Bukan hanya orang Jakarta Tapi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Bahkan dari kota-kota lain Juga kemungkinan Ada urusan ke Jakarta Menggunakan mobil Harus menggunakan Harus lewat Di daerah Ruas jalan Yang Kena Gagil Gendap ini Tidak hanya warga Jakarta saja Namun juga Wilayah-wilayah penyangga Ibu kota Yang juga Beraktifitas di Ibu kota di Jakarta Juga perlu dilakukan Sosialisasi Nah pertanyaannya Sosialisasi yang seperti apa Bu Yang biar Sampai Informasi ini Langsung menyentuh ke masyarakat Karena Sudah lama 25 titik ini Juga tidak Tidak digunakan Untuk Gagil Gendap Jangan sampai Ketika penerapannya Mereka Berdalih Mengaku Tidak tahu Bahwa lokasi itu Sudah di Kenakan Ganjil Gendap Ya sebenarnya kan Yang Berstatus hukum Itu adalah Rambu Jadi rambu itu Harus dipasang kembali Di semua Titik yang terkena Di semua ruas Di Kebijakan Ini Ganjil Gendap Kalau rambu itu Harus dilihat oleh Pengemudi Jadi tetap harus dilihat Nah tapi kan Kita Biasanya Tidak Tidak jalan langsung Masuk ke suatu daerah Tapi lewat jalan lain Ketika Tiba-tiba Dilihat di depan Tidak boleh masuk Sudah untuk mencari Jalan lain Jadi memang Sosialisasi Sudah tetap perlu Dan bagaimana caranya Sekarang ini sangat mudah Medfos Sudah sangat Apa Digunakan oleh Hampir semua orang Ya apalagi Kita di kota besar Dan kota penyangga Itu Lewat mesos Itu sangat-sangat Menurut saya Sangat-sangat efektif Dan juga radio Seperti MC Radio ini Juga semua radio yang lain Diharuskan Diminta untuk Memberikan sosialisasi Dan juga Panduk-panduk Atau banner-banner Yang dipasang Di Berbagai tempat Untuk mengingatkan Tapi Jangan Kalau rambu itu kan Dipasang ketika Hampir masuk ke Ruah jalan Yang terkena Ganjil-genap Nah kalau banner itu Dipasang ke tempat lain Hingga ketika Orang Merencarakan jalan Itu bisa Langsung Bisa Melihat Dan juga Seingat saya ya Google Map Sudah Memperlihatkan itu Jadi kalau Pengurutan Google Map Itu sudah ada Dimana Anda memasuki Wilayah Ganjil-genap Sudah ada Jadi Jadi menurut saya Kalaupun Masih ada yang Mengatakan tidak Atau Terusnya sangat minimal Sangat sedikit Terutama itu rambu ya Kalau rambunya tidak ada Baru Dia bisa Beralasan Tapi kalau rambunya ada Mestinya sih Tidak bisa Beralasan Karena kan rambu itu Sesuatu yang harus Dibaca Oleh semua Pengemudi Jadi itulah Yang masyarakat Sudah mulai dimudahkan Tidak hanya dengan Sosialisasi Rambu-rambu yang jelas Namun juga sekarang Sudah terintegrasi Dengan teknologi Termasuk dari Aplikasi Google Maps Tadi Baik Bu Ellen Tapi kalau misalkan Kita melihat Tujuan diadakannya Perluasan kembali Yang jelgenap Di 25 titik ini Untuk Mengantisipasi Mobilitas masyarakat Yang arus Volume kendaraannya Sudah mulai meningkat Apakah ini Bisa sepenuhnya Untuk Menanggulangi Kemacetan di Ibu Kota Yang saya rasa Kemacetan ini Bukan Masalah baru Di Ibu Kota Apakah ini bisa Memberikan Apa namanya Menurunkan Angka kemacetan Di Ibu Kota Dengan solusi ini Ya Kita Mengaca Atau melihat Dari Yang dua tahun lalu ya Pada rapan Sebelum pandemi Memang Ada implikasi Di daerah-daerah Yang tidak Dikenakan Apa Gajar-genap ini Itu akan terjadi Macet Kalau Tetap orang Menggunakan Kendaraan pribadi Jadi memang Tujuannya Supaya tidak Macet Tetapi Maksudnya Agar orang Beralih ke Angkutan umum Dan Angkutan umum di Jakarta Ini itu sudah Menurut saya Sudah jauh lebih baik Daripada sebelumnya Dan jauh lebih baik Dari kota-kota lain Indonesia Jadi Cobalah Angkutan umum Untuk beralih Jadi kalau Kita tetap Tahan Menggunakan Kendaraan pribadi Itu Memang Akan terjadi Kemacetan Di luar Tetap Akan terjadi Bahkan Kemacetannya Luar biasa Di jalan-jalan Yang tidak Dikenakan Aturan Gajar-genap ini Jadi Memang Harus ada Peralih Pengalihan Penggunaan Angkutan umum Menjadi Menggunakan Angkutan umum Memang Selama pandemi Kemarin ini Memang Banyak yang Beralih Menggunakan Kendaraan Pribadi Ya Karena Angkutan umum Itu kan Berkerumun Dan Orang Takut lah Berkerumun Ya Belum nyaman Karena Membandingkan Dengan Kendaraan Pribadi Nggak mungkin Sama lah Ya Kalau Kalau dikatakan Bahwa Ya kan Enakan Naik kendaraan Pribadi Daripada Ini Tapi Ingat Kalau naik Kendaraan Pribadi Dan Tidak Sesuai Dengan Nomor Kendaraan Tidak Sesuai Dengan Gajar-gila Tegentak Itu Berarti Akan Makan Waktu Apa Travel Timenya Itu Waktu Perjalanan Akan Menjadi Lebih Lama Karena Mungkin Lebih macet Di luar Penerapan Ganjil-genap Gitu Jadi Memang Ya Tidak Semua Orang Memang Bisa Beralih Menggunakan Angkutan Umum Tetapi Jakarta Ini kan Banyak Yang Masih Jadi Yang Menggunakan Angkutan Umum Seharusnya Yang Masih Muda Artinya Yang Kesehatannya Tidak Memungkinkan Atau Mereka Mau Ke Dokter Atau Rumah Sakit Tidak Memungkinkan Misalnya Artinya Dari Pernyataan Bu Ellen Tadi Bisa Dikatakan Ini Bisa Menjadi Masukan Juga Untuk Pemprov DKI Untuk Lebih Meningkatkan Kenyamanan Di Transportasi Publik Terutama Waktu Tunggunya Agar Tidak Begitu Lama Karena Ini Menjadi Salah Satu Penyebab Masyarakat Tidak Ingin Naik Kenaran Umum Begitu Ya Bu Ya Kalau Akutan Umum Itu Ada Dua Hal Masalahnya Dia Harus Terintegrasi Artinya Kalau Orang Menggunakan Anak Potomum Paling Tidak Maksimal Dua Kali Ganti Yang Berganti Itu Yang Menyebalkan Artinya Harus Menunggu Lagi Dan Harus Ada Jadwal Yang Jelas Apalagi Kalau Jakarta Pun Jalur Rusus Itu Bisa Dijadwalkan Dengan Baik Yang Kedua Adalah Tersedianya Last mile Dan First mile Dan last mile Itu Dari rumah Ketempat Angkutan Umum Dan Dari Turun Dari Angkutan Umum Ketempat Tujuan Itu Juga Harusnya Ada Itu Bisa Bisa Kendaraan Lebih Kecil Atau Perjalan Kaki Dan Fasas Perjalan Kakinya Itu Yang Bagian Dari Keinan Orang Untuk Beralih Menggunakan Angkutan Umum Perjalan Kaki Memang Dikatakan Baru Nenisa Lebih Malas Tapi Kalau Tempat Perjalan Kakinya Kalau Di Subirman Tambri Itu Kan Bagus Nyaman Kita Menggunakan Trotoar Tapi Banyak Tempat Di Jakarta Yang Tidak Seperti Itu Dan Itu Yang Menurut Saya Menjadi PR Besar Untuk Menyediakan First mile Berjalan Kaki Dan Last mile Berjalan Kaki Yang Sangat Baik Selain Integrasi Angkutan Umum Itu Jadi Integrasi Dan Harus Cukup Kapasitasnya Kita Harus Lakukan Terus Apa Survei-survei Dilakukan Oleh PMD DKI Untuk Melihat Bagaimana Kondisi Angkutan Umumnya Apakah Sesuai Rutenya Dengan Liman Dengan Kebutuhan Orang Jakarta Dan Boreta Bet Dua Indikator Untuk Pengalihan Ke Angkutan Umum Atau Transportasi Publik Dari Ibu Ellen Adalah Integrasi Dan Waktu Tunggu Yang Begitu Singkat Ini Yang Sangat Diharapkan Untuk Meningkatkan Minat Dari Masyarakat Dalam Menggunakan Transportasi Publik Bu Ellen Kita Kembali Lagi Ke Kebijakan Ganjil Genap Tapi Bu Ellen Kalau Misalkan Dari Analisa Anda Apakah Kebijakan Ganjil Genap Ini Justru Hanya Mengalihkan Memindahkan Titik-titik Kemacetan Ke Beberapa Titik-titik Kemalihkan Ke Masyarakat Karena Itu Tidak Meninggalkan Kendaraan Pribadinya Menggunakan Atosan Umum Jadi Kalau Misalnya Semua Orang Yang Terkena Ganjil Genap Itu Katakanlah Hanya Ganjil Dan Genap 50% Ini Perkiraan Saja Prediksi Saja 50% Tidak Bisa Menggunakan Jalur Tersentu Pada Ganjil Atau Genap Maka Dia akan Menggunakan Jalur Jalur Lain Yang Tidak Diterapkan Aturan Itu Dan Ketika Itu Terjadi Pastilah Kapasitas Jalan Yang Lain Itu Kan Terbatas Pastilah Terjadi Kebatasan Dan Itu Yang Banyak Terjadi Sekarang Ini Seperti Itu Jadi Harusnya Tidak Bisa Menggunakan Gajil Genap Tetapi Kemudian Beralih Menggunakan Angkutan Umum Itu Baru Solusi Kalau Tidak Tidak Mungkin Bisa Terjadi Dan Kalau Dilihat Juga Ganjil Genap Ini Kan Hanya Berlaku Untuk Kedaraan Roda 4 Bagaimana Dengan Kedaraan Roda 2 Siapa Bila Kedaraan Roda 2 Itu Tidak Menimbulkan Kemacetan Karena Kemacetan Semua Kedaraan Semua Jalan Jalan Raya Itu Semua Membuat Kemacetan Bukan Hanya Roda 4 Kita Transportasi publik ada Bu Elan Takunung yang tadi juga sudah beliau jelaskan terkait dengan sosialisasi yang sangat penting dan juga termasuk dengan rambu-rambu lalu dintas yang jelas dan termasuk dengan bahwa tujuan dari Ganjil Genap ini diharapkan nantinya dapat mengalihkan masyarakat dengan menggunakan transportasi publik. Tapi tidak semudah itu ada beberapa catatan yang harus ditingkatkan di transportasi publik untuk meningkatkan kenyamanan dan juga minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.